Tuh, makan bareng ya guys Hai semuanya Halo semuanya, apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, baik Hari ini edisi di rumah tapi spesial banget nih Lihat di depan kita udah ada alat untuk barbekiwan ya kan? Dan disini kita udah ada daging-daging juga Jadi hari ini kita mau apa ini? Hari ini kita mau membandingkan daging dari kasta termurah sampai kasta termahal Jadi, apakah makanan yang lebih mahal selalu lebih enak? Apa worth it, bareng lebih? Selamat tetang nih, mahal Versus murah Jadi kita udah sediain hari ini spesial karena 3 level harga yang mau kita bandingin ya Iya, bener Oke, kita kasih lihat dulu dagingnya sama kalian Yuk Yang pertama Taraaa, jadi ini dia si daging pertama kita Ini yang paling murah, 1 kilonya harganya Rp110.000 Ini jenis dagingnya namanya US Short Plate Biasanya dipakai kalau kalian lagi mau bikin rice bowl Atau tempat-tempat all they can eat Rp99.000 rata-rata pakenya daging yang kayak gini Oh iya, bener-bener Jadi ini lemaknya banyak tuh kelihatan ya Dan ini dia udah potongin tipis-tipis ya Jadi lemaknya itu segaris-segaris gitu Dan ini tuh justru sebenarnya enak banget Karena lemaknya tuh banyak Jadi penuh dengan rasa dan tekstur yang creamy ya Nah ini jadi inget ya, 1 kilo Rp110.000 Next Oke, yang kedua Nah ini udah mulai kategori lumayan bagus ya Ini Australian Rift Eye Marblingnya 5 Marbling 5 slices Jadi ini udah dipotongin juga Nih kayak gini Ini harganya 1 kilo Rp820.000 Rp820.000 Jadi kita dapetnya per 250 gram Kalian bisa lihat nih marblingnya level 5 Dan dagingnya lumayan banyak marbling lemaknya di tengah-tengah dagingnya nih Jadi kalau kalian lihat marbling-marbling tuh apaan sih marbling? Marbling tuh level seberapa ada marbling lemak di dalam dagingnya menyebar di Seperti kayak jaring laba-laba gitu Makanya kalau dilihat petak gini ya Tuh kayak berjaring-jaring gitu tuh Nah yang ini adalah yang ketiga Apa ini Gret? Ini Australian Rift Eye juga Cuma ini yang marbling 12 Jadi tadi 5 ini 12 ya? Tinggi banget Tinggi banget Ini udah di slice-ice juga dan kita punya ini 250 gram Harga per kilonya adalah Rp1.560.000 Karena ini harganya Rp390.000 per 250 gram Jadi Rp1.600.000 lah kurang lebih sama wangkirnya Nah ini yang sebelah kiri tadi yang Rp1.800.000an Yang ini Rp1.600.000an Jadi ini dua kali lipat harganya ya per kilo Bisa kalian lihat nih tekstur marblingnya ini lebih halus Lebih kecil-kecil Yang ini masih sedikit lebih gede-gede ya Berlemaknya masih lebih banyak nih yang kiri Ya ini lebih kayak menjaring ke dalam daging-dagingnya Jadi harganya dua kali lipat demi beda di lemaknya ini By the way guys daging-daging ini kita belinya dari What's Your Meat Ya ini adalah salah satu vendor daging Tapi dia punya daging tuh beragam banget Dari yang murah sampai yang paling mahal tuh lengkap banget Dulu kita pernah bikin steak juga ya Iya bisa beli dari dia juga Dan juga bisa minta dipotongin kayak apapun yang kalian mau Jadi kayak bebas customize gitu Ya jadi kalian bisa cek IG-nya disini ya Ya disini Recommended banget dan orangnya juga cepet banget Ayo kita cobain yuk Jadi yang pertama kita bakal cobain yang satu kilonya 110 ribu dulu ya Ini berarti murah banget ya Dia dibanding yang tengah aja 8 kali lipat Ini kalau makan berempat bisa nih buat barbekiwan dirumah nih 110 ribu Gapain Nah ini tuh karena emang dia lemaknya udah banyak Jadi kita gak perlu tambahin minyak lagi ya Karena ada minyaknya akan keluar dari daging Masukin ongret Aku udah gak sabar Oke Karena banyak lemaknya langsung begitu ditaruh Shhh gitu sizzling ya Itu rasa tuh Wow 110 ribu aja udah mantep gini Terus potongannya bagus ya Wih rapi banget ya Dan walaupun dia banyak lemak Tapi bagian yang ada dagingnya juga masih lumayan banyak ya Wow udah mau jadi nih Mantep Yuk cobain yuk Oke kita langsung cobain ya daging yang termurah Tapi keliatannya enak Jujurnya keliatannya enak sih walaupun murah Wangi lagi Wangi lemaknya Ini kita gak pakein mau buah apa-apa Kita udah sediain ini sih Kayak orang Korea Minyak wijen, garam, sama lada Oke Pakainya dikit aja kali ya Supaya integritas dari dagingnya masih terjaga Integritas 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 Makan bareng yuk Ini daging yang biasanya di tempat-tempat olive and it ya Enak Bisa lemak Gak alat Semua orang masih doyan sih Ini aku kasih bawang putih Biar berasa di Korea Guys ini guys Daging yang paling murah Tapi kalau dikasihin saus korea gochujang ini Langsung ternyata mewah banget Makan bareng ya guys Wow Masih Tapi ya walaupun daging murah ini enak dimakan Karena kita sering makan yang oil canic juga Tapi memang ini dagingnya bukan yang terbaik gitu ya Dia masih banyak lemaknya Aku rasanya emang gak kompleks Beb Jadi kayak berasa daging sama lemak tuh terpisah banget Cuma itu gak masalah sih Worth it banget Sama buat makan banyak-banyakan gitu Bakar lagi Ini bukan yang nge-review malah asik makan sendiri ya Beb Kalau untuk worth it ini gak ada yang nandingin lah Kita lanjut yuk ke daging kita yang 820 ribu Oke Ini yang 820 ribu Sayang-sayang nih Ini lebih gede dan lebih tebal ya potongannya tuh Memak-memaknya juga lebih menyatu Ini dia nih 820 ribu sekilo Seenak apa Ini dikasihnya tuh slice-nya lebar-lebar banget ya Iya segini nih Kita gunting-gunting deh Kita gunting-gunting ya Biar gak terlalu gede Wah ini jelas-jelas beda banget ya sama yang tadi ya Iya bentuknya juga beda Warnanya juga beda Jadi gak ada lapisan-lapisan lemak putih yang kayak tadi kalian lihat itu loh Ini karena lemaknya nyatu sama dagingnya Lembut banget sih Begitu digunting langsung copot gitu Oke kita mulai yuk Daging 800 ribunya Penasaran sih Oke Wanginya juga beda sih Ini nyebar ya Oke kelihatan langsung kelihatan Oke Minyak wijen, lada, garam Dulu ya Wow Beda banget gak? Beda banget Begitu masuk-masuk melalui gitu ya Jadi ini bener-bener lemaknya tuh udah nyatu gitu Wow Ini guys bentuknya tuh lemaknya juga bagus banget Yang ini potongan yang banyak banget lemaknya Tapi lemaknya tuh lembut banget dan meleleh di mulut guys Ini emang sensasinya beda banget guys Ini bukan daging yang kalian temuin di teman-tempat Oreo Candid lainnya ya Yang bukannya 99 ribuan Ini lebih kayak yang di mall-mall sih ya Wah enak banget Kita harus menutup semua ronde dengan kimchi dong Oh iya bener Biar mulut kita Aku mau lagi, satu lagi Dua lagi juga boleh? Tiga lagi juga boleh Dua cujang Aku masak bawang dulu deh Yael, cobain yael Yael dari tadi udah pengen nyobain Aku bumbuin ya buat kamu ya Ini 1 kilonya 820 820 ribu Buset, mahal banget Iya Coba ini Gimana? Udah mahal banget Ngeleleh gak di mulut? Yaudah, ntar kita panggil lagi pas yang lebih mahal lagi Jangan lupa panggil ya Oke Wah ini juga udah enak nih Guys ini yang paling mahal Ini yang 1.600.000 1.600.000 Oh dia potongannya gede juga Wow Taruh, taruh, taruh Gede banget nih Wah guys kalian bisa liat tuh lemak-lemak di dagingnya tuh beda banget Teksturnya Marblingnya Ini marbling 12 guys Rip eye Balik, balik, balik Kita gunting-gunting juga Ini aku gunting-gunting Biar makannya pakai perasaan Kalau enggak ntar langsung capok satu kan sayang Ini 1 gigit 20 ribu Wow, nih kalian liat deh Ini yang harganya 1.600.000 Makan bareng yuk Lebih berlemak sih dari yang terakhir ya Lebih meleleh lagi Tapi jujurnya gak beda jauh sih Sebenarnya sama yang terakhir Dua kali itu berasa sih Ini tuh emaknya bener-bener lebih nyatu Dan dagingnya sendiri tuh lebih lembut lagi kalau menurut aku Cuma kalau menurut aku beda harganya jauh juga gitu Untuk beda rasa yang gak terlalu sampai parah banget Jadi emaknya gak sampai dua hal lipat menurut aku Menurut aku gitu Oke, sama sedikit minyak minjan juga Waduh Yuk cobain Makan bareng ya guys Dari daging yang pertama ke yang kedua Gue kaget banget menurut aku Kalau yang kedua ketiga ini sama sekali gak kaget Maksudnya kayak oke lebih enak dikit Daging jenisnya sama Jadi gak kaget Tapi ini lebih lembut kalau menurut aku pribadi Bet 1.600.000 Enggak sih Lebih keselera juga sih Mungkin ada orang yang lebih suka yang kedua Karena gak terlalu berlemak kayak yang ini Kayak ini tuh bener-bener hampir gak berasa daging gitu loh Iya Jadi sekarang kita cobain Kita coba di belakang yuk Oh boleh boleh Ini yang mana nih Ini kerehatan yang paling murah nih Ini mahal dan murahnya Bersebelah-sebelahan Yeo 1.600.000 Yeo Semoga dia bisa membedakannya Ini nih Gimana? Ini lebih soft sih Lebih soft kan? Tapi worth it gak dua kali lipat hangga ya? Enggak karena menurut aku yang tadi juga Udah enak Cukup wangi Tuh kan bener kan? Ini aku pendapat sama aku Beb Oke siap Oke thank you ya Gasi dong Gasi bawang Gasi bawang Belum ada yang matang lagi Nih 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 Nah ini kita bener-bener sebelahin Ini yang harganya 110.000 Ini yang 820.000 Ini yang 1.600.000 1.560.000 Wow indah ya Ini sama ini bedanya Harganya dua kali lipat Tapi bedanya tuh Ini lemaknya lebih tersebar Gak keliatan Ini lemaknya masih keliatan-keliatan gitu Iya betul Lebih menyatu ya Ini lebih nyatu Yang ini menyatu banget Ini bener-bener Rapisan lemak Tuh Itu tetap enak sih Tetap enak Itu tetap ngiler ngeliatnya Iya bener Oke guys Sekarang kita mau lanjut lagi Makan-makan lagi Kesimpulannya dulu deh Kalau kamu gimana menurut kamu? Kesimpulannya menurut aku Kalau misalnya yang lebih bisa makan sering sehari-hari sih Yang 110.000 Karena jujur aja Ini tuh 110.000 dapet segini tuh banyak banget Worth it banget gitu loh Kayak murah dan rasanya juga enak Dan itulah yang bisa kita makan setiap hari Karena kan cocok buat pake bumbu Pake apapun Bisa masuk pake nasi juga Iya bener-bener Nah kalau yang mahal gimana menurut kamu? Kalau yang mahal sih Ya itu tadi sih Kalau aku ngerasa memang yang paling enak Itu yang paling mahal Yang ini Tapi kalau di segi harga Memang harusnya gak 2 kali lipatnya yang ini sih Jadi emang ini tuh sesuatu yang jadi Something special deh Treat ya Treat yourself gitu Ini tuh jadi harganya 16 kali lipat Yang ini loh Yang murah 16 kali lipat 1.600.000 sama 110.000 Kalian nilai sendiri worth it Kita tau gak Emang lebih enak Tapi menurut aku Kalau dari segi worth it Aku akan pilih yang tengah Karena yang tengah ini Kita tetap berasa marblingnya Tetap spesial Rasanya beda banget sama yang biasa Tapi harganya masih setengahnya Which is Masih bisa lah gitu ya Thank you banget Tentemenin kita nonton video ini Jangan lupa like Kalau kalian suka Konten-konten kayak gini Dan jangan lupa komen juga Untuk kasih tau kita Makanan-makanan apalagi sih yang seru Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Setiap hari selasa Jumat dan Minggu Jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya ya Makan semuanya Dadah Dadah Dadah